Untuk terdakwah Kuatma'ruf, tercatat di SPB ada permohonan banding, yaitu tertanggal 15 Februari 2023 kemarin. Nah, sedangkan untuk terdakwah Ferdi Sampo Putri, kemudian terdakwah RR, itu diajukan juga upaya banding, sudah dinyatakan di administrasi perkara pengadilan di Kasi Selatan, tertanggal hari ini, 16 Februari. Fonis Ferdi Sampo kemungkinan akan diringankan di tingkat kasasi oleh mantan kabit profesi dan pengamanan Polri itu. Jika banding diterima, ada kemungkinan Ferdi Sampo tidak akan dijatuhi hukuman mati, melainkan penjara seumur hidup atau bahkan kurang. Selalu mudah berubah, Ferdi Sampo bisa difonis penjara seumur hidup, 15 tahun, 20 tahun. Masih bisa? Belum inkrah. Hibnu menjelaskan, banding merupakan peninjauan kembali kasus yang sudah difonis. Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan aspek-aspek seperti apakah bukti itu benar, apakah hukuman itu pantas dan apakah penjatuhan pidananya sudah tepat. Jadi, selama prosedur banding, jika Majelis Hakim Tinggi menganggap perlu, ia dapat memeriksa kembali saksi atau mengajukan bukti tambahan. Jadi semuanya akan ditinjau, meskipun tidak ditinjau seperti pengadilan negeri. Menurut Hibnu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Agung yang menangani kasasi kemungkinan akan berbeda pendapat. Karenanya, Ferdi Sampo bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofrian Shah Yosua Huta Barat. Jika Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memiliki kedudukan yang sama, berarti putusan kasasi ke depan akan dikuatkan, jika berbeda, berarti sidang akan terbagi, yang bisa dikurangi. Hibnu menambahkan, pihak tergugat kasasi tentu menginginkan hukuman yang ringan. Untuk itu saya berharap agar kasus ini tetap menjadi perhatian semua lapisan masyarakat. Hingga putusan Ferdi Sampo dan lain-lain berkekuatan hukum tetap. Ferdi Sampo dan ketiga terdakwa diketahui mengajukan banding. Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ketiga tersangka tersebut adalah Putri Candrawati, Riki Rizal dan Kuat Maruf. Terdakwa pembunuhan berencana mendiang Yosua. Yakni Ferdi Sampo, Putri Candrawati, Tegar Maruf dan Riki Rizal. Mengajukan banding atas putusan yang dibacakan Majelis Hakim tersebut. Banding tergugat Kuat Maruf diajukan pada 15 Februari 2023. Sedangkan tergugat Ferdi Sampo, Putri Candrawati dan Riki Rizal diajukan pada 16 Februari 2023. Sebelumnya, Hakim memfonis Ferdi Sampo hukuman mati. Fonis itu lebih berat dari tuntutan jaksa terhadap hukuman seumur hidup mantan Jenderal Bintang II Polri itu. Hakim pun memfonis Putri Candrawati 20 tahun penjara. Fonis itu juga lebih berat dari tuntutan jaksa terhadap istri Ferdi Sampo yang difonis 8 tahun penjara. Terdakwa lainnya, Maruf Kuat, difonis 15 tahun penjara asisten rumah tangga Ferdi Sampo. Mendapat hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara. Riki Rizal kemudian difonis 13 tahun penjara. Jaksa sebelumnya meminta Hakim untuk menghukum mantan Aju dan Ferdi Sampo, 8 tahun penjara. Sedangkan Richard Eliezer atau Baradae mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Hakim memutuskan menghukum Richard 1 tahun 6 bulan penjara, jauh di bawah hukuman 12 tahun yang dituntut jaksa.